Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, tiga pejabat pemerintah kota Semarang terpapar virus COVID-19 setelah dilakukan tes swab serentak seluruh pegawai ekselon 2 hingga 4. Tes swab secara serentak dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang di Gedung Balai Kota Semarang. Pasalnya, tiga pejabat pemerintah daerah Kota Semarang yang melakukan kegiatan penutupan serta pengecekan pasar ikan Recomulyo Semarang terpapar virus COVID-19 atau Corona. Satu persatu seluruh pegawai aparatur sipil negara mulai dari eslon 2 hingga 4 dilakukan tes swab oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Wali Kota Semarang yang sebelumnya sempat berkontak muka dengan tiga pejabat tersebut tidak lupu dilakukan tes swab bersama dengan pegawai yang lain. Wali Kota Semarang mengaku mengetahui hasil tes yang dilakukan oleh ketiga pejabat tersebut dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Oleh Wali Kota Semarang, ketiga pejabat tersebut disarankan untuk melakukan karantina diri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Dan di teman kami hari ini ada tiga yang sudah terkena positif. Jadi ada satu kepala dinas, satu camat, dan satu cek camnya. Kami sudah menusuri di keluarganya termasuk liru kerja apakah mereka kemudian aman atau mata rantainya masih sangat panjang. Total sampai hari ini, kawan-kawan sekalian dari sebuah angka yang tadinya mencapai 47 penderita COVID-19, sekarang sekarang sudah mencapai 131 penderita COVID-19. Jadi ini trennya turun gini, naik lagi sampai mendekati di pipi awal sebelum kita PKM cirit pertama. Maka harapan saya kepada masyarakat, mari kita sekali lagi untuk bisa mendisiplinkan diri kita, terutama menghadapi pandemi COVID-19. Seperti yang diketahui ketiga pejabat pemerintah Kota Semarang masing-masing camat Gayam Sari Semarang, Sekretaris Kecamatan Gayam Sari Semarang, serta Kepala Satpol Pw Kota Semarang. Sebelum diketahui positif terpapar virus COVID-19, mereka sebelumnya berkontak langsung dengan pedagang di Pasar Ikan Raja Mulia Semarang. Wali Kota Semarang meminta Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk melakukan penelusuran terhadap keluarga serta pegawai ketiga pejabat tersebut. Pasalnya, hingga saat ini ada kenaikan cukup tinggi dari 43 kasus positif menjadi 153 kasus positif pada pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat pertama. Heri Riana, Simpang 5 TV, melaporkan.